Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 7 semuanya Dimanapun kalian berada Semoga tetap dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia Dan semangat untuk menjalani PJJ pada hari ini Pada kesempatan ini Bersama saya Bu Ernitya Swatnani Sekarang kita akan belajar lagi Materi selanjutnya dari seni budaya Yaitu jenis-jenis ragam hias Kemarin kalian sudah belajar Mengenai apa itu ragam hias Sekarang kita akan belajar Mengenai jenis-jenis ragam hias Ragam hias sendiri Dibedakan menjadi 4 Yang pertama ada ragam hias flora Ragam hias flora Adalah motif ragam hias Yang bentuknya dari bagian tumbuhan Yang mengalami penggayaan Artinya apa? Artinya ada bentuk dasar Berupa bagian-bagian tumbuhan Bisa akar Daun Bunga Batang Dan lain-lain Yang dia ditambahkan Dengan penggayaan Artinya ditambahkan Dengan isi-isian Atau ditambahkan Motif yang lain Itu adalah disebut Sebagai penggayaan Flora Sebagai sumber motif Ragam hias Dapat dijumpai Hampir di seluruh pulau Di Indonesia Ragam hias dengan motif flora Mudah dijumpai pada Barang-barang seni Seperti batik Ukiran Kain sulam Kain tenun Dan bordir Jadi hampir semua Ragam hias Motif flora Itu bisa ditemui Di semuanya Yang paling mudah Kita temui Yaitu pada batik Bentuk ragam hias flora Ada yang berupa akar Daun Bunga Biji Tunas Ranting Dan pohon Di sini ada contoh Bu Ernie Ini ada gambar flora Berupa bunga Dan daun Biasanya kebanyakan Bunga dan daun Di sini hanya Berupa daun Kemudian di sini juga Berupa daun Bunga Dan Sulurnya Atau Rantingnya Selanjutnya Yang kedua adalah Ragam hias fauna Ragam hias fauna Adalah Ragam hias Yang motifnya Berupa Bentuk hewan Yang mengalami Penggayaan Seperti halnya ini Ini bentuk dari Burung merak Burung merak Dibuat penggayaan Dengan ditambah Isen-isen Dan lain-lain Ini di sini Juga ada Kupu-kupu Yang juga ditambah Penggayaan Motif ragam hias Daerah di Indonesia Banyak menggunakan Hewan sebagai Objek ragam hias Daerah-daerah Tersebut Seperti Yogyakarta Bali Sumatera Kalimantan Sulawesi Dan Papua Motif ragam hias fauna Tersebut Sering dijumpai Pada hasil karya Berikut Seperti Batik Ukiran kayu Sulaman Anyaman Tenun Dan kain bordir Ragam hias fauna Dapat dijadikan Sarana Untuk memperkenalkan Kearifan lokal Daerah tertentu Di Indonesia Seperti Burung jendrawasi Yang itu Asli dari Papua Kemudian Komodo Yang asli dari Pulau Komodo NTT Kemudian Dan Gajah Lampung Gajah yang dari Lampung itu Jadi bisa digunakan Sebagai Motif Untuk mengetahui Oh ini ada Hewan endemik Di daerah Tertentu Motif ragam hias Bisa digabungkan Dengan ragam hias Flora Dan geometris Jadi biasanya Digabungkan dengan Flora Seperti pada gambar Kopu ini Dia digabungkan dengan Bunga-bunga Dan lain-lain Jadi Tidak hanya Flora saja Selanjutnya adalah Ragam hias figuratif Bentuk ragam hias figuratif Yaitu Bentuk ragam hias Berupa obyek manusia Yang dapat Yang mendapat Banyak penggayaan Bentuk Ragam hias figuratif Biasanya terdapat Pada bahan tekstil Maupun bahan kayu Yaitu Proses pembuatannya Dapat dilakukan Dengan cara Menggambar Contohnya Seperti kedok Atau topeng Dan bentuk Secara utuh Seperti pewayangan Yaitu Contoh Dari ragam hias Wayang itu Dikatakan Motif manusia Dikarenakan Dalam pembuatan Ragam hiasnya Mengacu pada Figur manusia Selain itu Banyak sekali Ukiran-ukiran Dari daerah Dayak Daerah Papua Itu juga Menggambarkan Bentuk dari Figuratif Atau manusia Yang menggambarkan Bagaimana Kebudayaan mereka Atau bagaimana Kehidupan sosial mereka Di daerah Suku tersebut Selanjutnya Yang terakhir Adalah Ragam hias Geometris Ragam hias Geometris Merupakan Motif Ragam hias Yang dikembangkan Dari bentuk-bentuk Geometris Dan kemudian Digayakan Sesuai dengan Selera dan Imajinasi Pembuatan Pembuatnya Jadi Geometris itu Biasanya Bentuk-bentuk Datar Misal lingkaran Persegi Persegi panjang Segitiga Ini contoh Dari ketika Kawung ini Batik Kawung ini Contoh dari Ragam hias Geometris Ini juga Dari Kumpulan dari Garis-garis Dari bentuk-bentuk Tatar itu Disebut sebagai Ragam hias Geometris Ragam hias Geometris Lebih banyak Memanfaatkan Unsur-unsur Dalam ilmu Ukur Seperti Garis-garis Lengkung Lurus Lingkaran Segitiga Segi Empat Bentuk Meander Dan Swastika Ragam Gaya ragam Hias Geometris Dapat Dijumpai Di daerah Indonesia Seperti Jawa Sumatera Kalimantan Papua Dan Sulawesi Jadi Hampir Semuanya Ada Ragam hias Geometris Ragam hias Geometris Dapat Dibuat Dengan Menggabungkan Bentuk-bentuk Geometris Kedalam Satu Motif Ragam Hias Motif Hiasnya Berupa Tumpal Atau Segitiga Meander Berupa Liku-liku Pilin Kunci Banji Dan Swastika Motif Hias Swastika Bermakna Lambang Matahari Atau Peredaran Bintang Yang Bermakna Nasib Baik Swastika Dalam Bentuk Bersambung Disebut Sebagai Banji Yang Bermakna Harapan Baik Itu Adalah Tadi Keempat Ragam Hias Yaitu Berupa Ragam Hias Fauna Ragam Hias Flora Geometris Dan Figuratif Silahkan Kalian Belajar Arti ringkasnya Aja Kalau Flora Itu Mengenai Tumbuhan Fauna Itu Gambar Dasar Dari Hewan Figuratif Itu Dari Gambar Dasar Manusia Kemudian Geometris Itu Dari Unsur Ilmu Ukur Atau Garis Jadi Ada Empat Ragam Hias Silahkan Diingat Dan Dipelajari Dengan Baik Tugas Yaitu Pertama Jelaskan Yang Dimasuk Dengan Ragam Hias Ini Adalah Video Dari Minggu Lalu Ada Sudah Saya Masukkan Apa Itu Ragam Hias Kemudian Yang Kedua Adalah Sebut Dan Jelaskan Empat Motif Ragam Hias Tadi Sudah Ada Penjelasan Dari Yang Ibu Jelaskan Jadi Kalau Kalian Mengerjakan Ada Tugas Sebut Dan Jelaskan Berarti Kalian Sebutkan Dan Dijelaskan Jangan Hanya Disebutkan Saja Karena Akan Mengurangi Nilai Jawaban Kalian Sekian Dari Saya Banyak Salah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima Sampai 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 Sampai